Saya percaya bahwa orang-orang yang ada disini adalah orang-orang pilihan Tuhan, amin. Pilihan Tuhan adalah pilihan yang luar biasa, yang setia dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Setia kita adalah anak-anak yang telah ditembus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita mau beribadah ucapan syukur 2 tahun GHKD. Supaya pelayanan ibadah tunamu mengalami terobosan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glori bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang lain. Enam. Kau yang lain yang tinggi kan Tuhan. Haleluya. Terang ku dapati kasih yang sejati Yang mampu mengubahkan hatiku Kasih yang kau beri jauh melebihi Segalanya di dalam hidupku Ku unikah semua yang berharga Semua yang mulia Semua yang terbaik dari hidupku Hanyalah bagimu Hanyalah untukmu Hanyalah bagi kemuliaanmu Hanyalah bagi kemuliaanmu Telah ku dapati Kasih yang sejati Yang mampu mengubahkan hatiku Kasih yang kau beri jauh melebihi Segalanya di dalam hidupku Ku berikan Semua yang berharga Semua yang mulia Semua yang terbaik Dari hidupku Hanyalah bagimu Hanyalah bagimu Hanyalah untukmu Hanyalah bagi kemuliaanmu Ku berikan Semua yang berharga Semua yang berharga Semua yang mulia Semua yang terbaik Dari hidupku Hanyalah bagimu Hanyalah bagimu Hanyalah bagi kemuliaanku Ku berikan semua yang berada Semua yang mulia Semua yang terbaik dari hidupku Hanyalah bagimu Hanyalah untukmu Hanyalah bagi kemuliaanku Hanyalah bagi kemuliaanku Hanyalah bagi kemuliaanku Haleluya 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 Ku bersyukur padamu Tuhan Ku bersyukur untuk kebaikan Tuhan Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kau yang layak di semua Haleluya Terima kasih Tuhan Tuhan Ku berikan Semua yang berada Semua yang mulia Semua yang terbaik Dari hidupku Dari hidupku Hanyalah bagimu 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 Terima kasih Tuhan Mari Bapak Ibu Kita Sama-sama Mau Memberikan Hati kita Kepada Tuhan Mari Sema Dengan hati yang bersuka cinta Menyambut kebesaran nama Tuhan Haleluya Yesus berkasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari tepinya matahari Dan sampai tenangnya Ku angkat lalu pujian Dikikan namamu Dengan gendang Ku puji, ku puji Dengan kecapi Oh, ku berkanyi Haleluya Yesus berkasihku Yesus berkasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari tepinya matahari Dan sampai tenangnya Ku angkat lalu pujian Dikikan namamu Dengan gendang Dengan gendang Ku puji, ku puji Dengan kecapi Oh, ku bernyanyi Haleluya Yesus berkasihku Dengan gendang Ku puji, ku puji Dengan kecapi Oh, ku berkanyi Oh, ku berkanyi Oh, ku berkanyi Haleluya Yesus berkasihku Yesus berkasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari tepinya matahari Dan sampai tenangnya Ku angkat lalu pujian Dikikan namamu Dengan gendang Ku puji, ku puji Dengan kecapi Oh, ku bernyanyi Haleluya Yesus berkasihku Dengan gendang Ku puji, ku puji Dengan kecapi Oh, ku bernyanyi Haleluya Yesus berkasihku Terima kasih Untuk kasih setiap Tuhan Buat semua Orang-orang Tuhan Karena Di umurnya Dua tahun Dua tahun GHKD Kita mengalami Begitu banyak Terawasan Yang luar biasa Terima kasih Terima kasih Untuk Tuhan Terima kasih Terima kasih Suwanya Aleluya 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 Takkan meninggalkan Dan ku percaya Engkau milikku Dan ku milikmu Kerinduanku Tinggi karena mau Karena ku tahu Engkau dalamku Dan ku dalammu Ku matiku Seperti hatimu Sepuluh selimu Kasihku Tuhan Biar mataku Seperti mataku Mencangkan Mencangkan Setia Takkan meninggalkan Dan ku percaya Engkau milikku Dan ku milikku Kerinduanku Kerinduanku Tinggi karena mau Kerinduanku Sepuluh selimut kasihku Tuhan Tidak mataku seperti mataku Mencarkan kasihmu Ku mau jadi sepertimu Ku mau jadi Ku mau jadi Sepertimu Haleluya Haleluya Dimuliakan Titik kita Yesus Tuhan Kau Raja ku Yang berkata Yang berkuasa Yesus Tuhan Kau Raja ku Kau Raja ku Mari kita berdoa Bapak di dalam sorga kami mengucap syukur Buat anugerah dan kebaikan bagi kami Kenyataanmu sepanjang minggu ini Sebentar kami akan memperkenalkan firman Tuhan Yang menjadi kekuatan bagi kami Yang menjadi pedoman bagi kami Yang memberkati Saudara-saudara kami Dan komunitas Tuna Rungu Jika boleh Mendapat firman Tuhan yang terbaik Dan terus bertumbuh Di dalam firman Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Shalom Shalom Tuhan Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Hari ini kita masuk Dalam ibadah spesial Hari ulang tahun Daripada komunitas Tuna Rungu di Kalimu Dua Saya mengucapkan selamat Ulang tahun untuk komunitas ini Dalam usia yang masih sangat muda Kita boleh bersama-sama melayani Tuhan Memuliakan Tuhan Karena itu pada hari ini Saya mau memberikan renungan firman Tuhan Yaitu tentang kehidupan Kristen yang bertumbuh Usia dua tahun kita boleh lewati oleh komunitas Tuna Rungu Kita sudah melewati banyak hal Belajar banyak hal bersama-sama di dalam Tuhan Namun demikian tidak cukup hanya sampai disitu Kita harus terus bertumbuh Kita harus terus maju lagi Di dalam rencana Tuhan yang besar Saya mengambil firman Tuhan dari Filipi Pasalnya ke-2 Ayat ke-12 sampai ke-18 Tapi kita baca terlebih dahulu Ayat ke-12 sampai ke-13 Hai saudara-saudara yang terkasih Kamu selantiasa tahan Karena itu Tetaplah Kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir Karena alamlah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Menurut kerelaannya Jemaat yang terkasih Hari-hari ini kehidupan kekristenan menjadi sorotan bagi banyak orang Kita yang menyebut diri kita sebagai kristen, komunitas kristen Sebetulnya Dan sesungguhnya Adalah orang yang meneladani kristus Namun dalam kenyataannya Begitu banyak orang kristen yang tidak hidup sesuai dengan Teladan kristus Tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Allah Tuhan Yesus sendiri menginginkan Kita semakin meneladani dia Makin sama seperti dia Dari ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini Kita melihat bagaimana Allah bekerja Di dalam kita Sebelum kita diselamatkan Sebelum kita diselamatkan Pada saat kita diselamatkan Dan setelah kita diselamatkan Mungkin banyak dari antara kita selama dua tahun ini sudah mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Tetapi tidak cukup sampai disitu Kehidupan kristen kita harus terus bertumbuh Untuk akan menjadi seperti kristus Kita bersyukur untuk pertumbuhan yang sudah kita alami secara rohani Tapi ke depan kita tidak boleh mundur Tidak boleh stagnan Kita harus terus bertumbuh Dan untuk pertumbuhan itu Allah tidak membiarkan kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri Tetapi dia sudah memperlengkapi kita Memberikan anugerah kepada kita Supaya kita boleh terus bertumbuh Di dalam kristus Hari ini kita memperlengkapi bagian dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca Seperti apa kehidupan kristen itu Seperti apa kehidupan kristen yang bertumbuh itu Yang pertama Kehidupan kristen yang bertumbuh Adalah kehidupan yang memiliki sasaran yang dituju Firman Tuhan berkata tetaplah kerjakan keselamatanmu Artinya ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan kita di dalam kristus Allah sendiri sudah menjamin bahwa dia akan menolong kita sampai pekerjaannya selesai di dalam diri kita Tapi dari kita sendiri kita harus mengerti tujuan Allah dan mencapai sasaran yang Tuhan tuju bagi kita Saya percaya waktu kita sudah memiliki kristus di dalam hidup kita Setiap kita memiliki potensi ilahi yang luar biasa Untuk semakin berubah dan menjadi Allah Tuhan Ayat 14 dan 15 menegaskan Perbedaan antara kehidupan orang kristen dan orang yang dari dunia ini Orang-orang dari dunia ini hidup dengan peluhan, sumut-sumut Dan penuh dengan kejahatan Kompromi dan menyesuaikan diri dengan dunia ini Tapi di dalam Tuhan kita harus hidup tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang jahat ini Bahkan di tengah-tengah situasi tekanan sekalipun seharusnya kehidupan kristen menampakkan cahaya terang kristus Mari kita mau evaluasi apa tujuan hidup kita Apa tujuan daripada komunitas kita Saya percaya kita bukan hanya berkumpul setiap minggu menghadapi ibadah atau komsel Itu memang salah anggota yang baik untuk kita bertumbuh Tetapi setiap anggota daripada kubu kristus Harus memiliki sasaran di dalam hidupnya Sama seperti seorang anak yang sekolah dia punya sasaran Di mana dia masuk mulai dari SD, SMP, sekian tahun lulus di SMA Dan selanjutnya dia punya sasaran yang jelas Bukan sekedar datang ke sekolah Dia punya target yang jelas yang harus diselesaikan di dalam kehidupanmu Mari kita tetapkan tujuan kita Katakan Tuhan Saya mau di tahun-tahun berikutnya Saya tetap ada di komunitas ini Dan saya makin bertumbuh Bahkan saya membawa orang lain makin bertumbuh Yang kedua Kehidupan kristen yang sejati atau yang bertumbuh Adalah kehidupan kristen yang menerima kuasa Allah Jadi segala sesuatu bukan dimulai dari usaha kita Tapi dimulai dari menerima kuasa Allah Ayat 13 berkata Karena Allah lah yang mengerjakan kamu Jadi kuasanya itu bekerja di dalam diri kita Kita harus penuhnya menyerahkan hidup kita kepada Allah Yang ada pada diri kita dengan ketaatan yang berusaha cita Kuasa yang bekerja di dalam kita adalah kuasa roh kudus Roh kudus yang sama yang memberikan kuasa kepada Kristus Waktu dia melayani di tengah dunia ini Roh kudus yang sama yang mengurapi kita Yang memberikan kuasa kepada kita hari-hari Kuasa itu telah tersedia bagi kita Kuasa itu telah tersedia bagi kita Dan kita harus menerima itu Untuk menerima kuasa Allah Ada tiga hal yang biasa Tuhan pakai Yang pertama adalah fear of Allah Orang-orang Kristen yang hidup dalam kuasa Allah adalah orang-orang yang hidup Merenungkan firman Allah senantiasa dalam hidupnya Firman ini bukan sekedar perkataan Tapi ada kuasa yang luar biasa Kuasa yang menghidupkan Kuasa yang memberikan kemenangan Kuasa yang sama membuat mujizat di dalam kehidupan kita Sarana kedua yang biasa dipakai oleh Allah adalah Doa Melalui doa kita terhubung dengan kuasa Allah Melalui doa kita mengalami pengalaman-pengalaman yang menakjubkan bersama dengan Allah Para Kristen yang hidup memiliki kehidupan doa akan memiliki kehidupan yang berkemenangan Tetapi yang ketiga juga Allah bisa memakai penderitaan dan pergumulan Untuk menjadi alatnya Untuk membawa kita semakin mengalami kuasa Allah Seringkali mungkin kita merasa lemah Disitu kuasa Allah baru nyata di dalam kehidupan kita Kalau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Firman Allah Doa dan penderitaan merupakan ketiga alat Yang Allah Mewakai buat hidup kita Untuk membangkitkan Kuasa Allah di dalam diri kita Saya percaya kalau kuasa Allah itu menguasai kita Maka kita memiliki kehidupan Kristen yang bertumbuh Dan terus maju di tengah-tengah situasi apa Mungkin hari-hari ini ada pergumulan dan berita yang kita hadapi Tapi itu semua tidak bisa menghentikan iman kita kepada Tuhan Karena kuasa yang ada di dalam diri kita Karena roh yang ada di dalam diri kita Jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini Yang ketiga yang terakhir Kehidupan Kristen Yang bertumbuh Adalah kehidupan Yang hidup di dalam janji-janji Allah Setembelas berkata sekitas Terpegang pada firman kehidupan Terpegang pada janji-janjinya yang luar biasa di dalam kehidupan kita Janji itu adalah percaya madu Maka sukacita Allah akan melimpah secara nyata di dalam hidup kita Dunia berkata janganlah mudah percaya maka anda akan bahagia Tapi firman Allah berkata kamu melimpah dengan sukacita Kristus sudah memenang atas kita Atas hidup kita Sehingga ia bisa mengenapi seluruh janji-janji Allah di dalam kehidupan umat kita Jangan kita fokus kepada apa yang sudah terjadi dalam hidup kita Tetapi kita hidup di dalam janji Allah yang luar biasa Yang tidak terbatas Dan tidak ada habis-habisnya Kristus selama di dunia Dia mengajarkan banyak janji-janji Bapak Yang begitu melimpah di dalam kehidupan ini Sehingga kita boleh terus bersukacita di dalam dia Orang yang tidak hidup berdasarkan janji Allah Maka dipenuhi dengan Banyak kekecewaan Kewatiran dan ketakutan Tetapi orang yang hidup dalam janji Allah Ada sukacita Walaupun Apa yang dia alami belum seperti yang dia alamkan Saya percaya bahwa waktu kita bertumbuh di dalam Tuhan Bertumbuh dengan memiliki sasaran yang dituju dalam hidup kita Bertumbuh dengan menerima kuasa Allah di dalam hidup kita Dan bertumbuh dengan hidup di dalam janji-janji Allah Maka ada sukacita yang berlipat ganda yang melimpah bagi kita Yang hidup meneladani Kristus Ada upah yang besar Yang Tuhan sediakan bagi kita Sebelum menutup saya mau membacakan satu ayat Yang kiranya memuatkan kita Dan mendorong kita terus bertumbuh Jangan tinggalkan komunitas persekutuan kita dengan Tuhan Dengan orang-orang percaya lain Tapi kita semakin giat di dalam Tuhan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyang Jangan goyang Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Dalam persekutuan dengan Tuhan Jeri payang Tidak sia-sia Usaha kita untuk beribadah Usaha kita untuk beribadah Melayani Tuhan Walaupun kita punya masalah dan bisa terbatas Kita berkata Tidak sia-sia Saya percaya persekutuan kita ini tidak sia-sia Tapi kita semakin maju dalam Makin bertumbuh di dalam kasih karunia Doa saya buat saudara-saudara komunitas ini Kita makin maju bersama-sama Menjadi murid Kristus yang sejati Dan meneladani dia di dalam kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Mengucap syukur Karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami terus bertumbuh Dan maju dalam iman kami di hadapan-Mu Memberkati Tuhan Setiap kami Yang hadir Yang mengikuti ibadah Termasuk melalui Youtube Memberkati Tuhan Nyatakan kuasa dan kemuliaan Berikan kami iman Untuk terus makin bertumbuh Di dalam kuasa Kristus Dalam nama kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih Saudara-saudara sudah mengikuti ibadah Terus maju di dalam Tuhan Terus ikuti perkembangan dari gereja Tentang pelaksanaan ibadah-ibadah Dari offline maupun online Dan mari kita terus maju juga Masuk dalam penguritan yang ada di gereja kita Komunitas kita Tentang pelaksanaan ibadah-ibadah Tentang pelaksanaan ibadah-ibadah Yang kami terima Mengalui ibadah pada hari ini Menugerah Tuhan Melingkupi kami Menguatkan kami Meneguhkan kami Berkati kami sudah dengar firman Tuhan Berkati juga kalau kami sudah memberikan Persembahan Sebagai rasa syukur kami dihadapan Tuhan Kami percaya akan makin maju di dalam Tuhan Sekali lagi kami juga berdoa Buat komunitas Tuhan Rungu Ya kare haleluya Dan usianya akan dua tahun Biar semakin maju Semakin kuat Semakin berbuah banyak Menjangkau banyak orang Khususnya komunitas Tuhan Rungu Bagi kemuliaan Bapak di solga Terima kasih Kiranya berkat dari ala Bapak Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Pertolongan dan penghiburan dari Rungu Khusus Menyertai kita Dari saat ini Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih Shalom Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih